Halo semua, terima kasih sudah bergabung. Ini adalah General Reading untuk Paisers. Perjalanan menutup tahun 19 dan perjalanan sepanjang tahun 20 nanti. Mengingat ini adalah General Reading, maka tentu tidak resenit dengan setiap pemirsa yang ada di sini. Jika mungkin tidak resenit, mungkin bisa vice versa. Jika juga tidak vice versa, anggap saja saya sedang bergosip dengan kamu membicarakan kehidupan orang lain, Paisers yang lain. Oke? Baiklah, mari kita mulai. Perjalanan menutup tahun 19. Wow. Baiklah. Apakah hubungan Paisers di sepanjang tahun 19? Banyak dari kalian yang menemui kegagalan dalam hubungan atau apakah berhubungan dengan asmara ataupun berhubungan dengan keuangan, kerjasama. Ada mungkin masalah-masalah keuangan yang belum beruntung pula di sini. Namun beberapa dari kalian sepertinya masih ada bagi-bagi kamu yang berada mungkin berada di ruang konflik. Sepertinya entah partner kamu, pasangan kamu, atau orang yang ada di seberang sana masih membuka pintu perdamaian, atau mungkin kamu sebenarnya masih membuka pintu perdamaian, perbaikan kembali untuk kalian yang, untuk orang yang berkonflik dengan kamu di sini. Dan sepertinya ada beberapa dari kamu lainnya yang ragu-ragu untuk menjalin hubungan. Melanjutkan hubungan. Baiklah, kita akan coba lihat satu persatu ada apa. Perjalanan Paisers sepanjang tahun 19 kemarin. Two of Pentacles Baiklah. Sepertinya di sini mungkin ada beberapa dari kamu yang cintanya sedang sedang tergoyahkan, sedang di ujung tandu, sedang merasa diabaikan oleh pasangannya, sedang on-off. Sepertinya ini untuk kalian yang memiliki hubungan sedang kurang baik. Masing-masing mungkin mementingkan diri sendiri, kerjasama yang timpang, hubungan yang tidak harmonis, karena masing-masing mementingkan diri sendiri. Tapi, di tengah hubungan yang tidak harmonis, kamu masih mencoba untuk bertahan. Di sini. Masih membuka pintu maaf, masih membuka pintu jika dia suatu hari nanti kembali kepada kamu, kamu masih setia menunggu? Mungkin seperti itu. Walaupun beberapa dari kamu lainnya lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang baru. Berhubungan dengan orang yang baru, melakukan kerjasama yang lain, meninggalkan yang lalu, memulai di baru. Intinya seperti itu. Ya, rupa-rupanya di sini adalah beberapa dari kamu yang masih menunggu orang tersebut kembali kepada kamu. Sedemikian besar cintamu kepada orang tersebut. Sehingga belum mampu menggantikan orang tersebut dengan orang yang lain di hati kamu. Ada kegagalan pernikahan di sini. Kegagalan hubungan. Oke, hubungan yang hancur. Bagi kamu mungkin yang mengalami kehancuran hubungan, ya, saya melihatnya mungkin beberapa dari kamu memang belum berani. masih enjoy dengan diri sendiri, menyebukkan dirimu dengan dirimu sendiri, love yourself, belum siap untuk membuka lembaran baru dengan orang yang baru. bahkan di sini sepertinya ada orang-orang yang benar-benar terluka, terpuruk, krisis identitas mungkin seperti itu. Karena sedemikian terlukanya, kecewanya terhadap sebuah situasi. Apakah ini mungkin sebuah pengkhianatan sudah sebuah pengkhianatan dihadapi beberapa waktu yang lalu. Di sini sebenarnya juga orang yang terpuruk ini ada beberapa kemungkinan apakah dia memang sekarang enjoy dengan kesendiriannya, dengan dalam keterpurukannya atau dia masih menunggu masa lalunya untuk datang kembali. Baiklah, seperti apa Wheel of Fortune? Oke, sebuah hubungan yang tidak beruntung di sini. beberapa dari paises mungkin memiliki hubungan yang tidak beruntung sepanjang tahun 19 kemarin. Kerjasama selesai, gubar, percintaan juga tidak berlanjut pada akhirnya tidak berjalan sesuai yang diinginkan. ini seperti itu. Baiklah, High Soft Sword. Ya, beberapa dari kamu sepertinya berada di kesadaran yang lebih tinggi pada akhirnya. Mungkin karena tertempa oleh berbagai situasi yang kurang baik, kurang bahagia, negatif di beberapa waktu yang lalu sepanjang tahun 19 kemarin, akhirnya di sini kamu menjalani sebuah transformasi, sebuah pendewasaan diri tertempa ke arah sana. Bisa lebih memahami situasi, mungkin bisa lebih menerima kondisi, oh ya, memang hubungan kita, hubungan kami, hubungan kalian harus berakhir, karena memang sudah tidak ada kecocokan misalnya. baik dalam usaha ataupun mungkin memang hubungannya sebagai kekasih pasangan, suami-istri bahkan mungkin, karena di sini tampak ada mungkin beberapa dari kamu yang memutuskan untuk bercerai, dan masih enjoy dengan diri sendiri, atau mungkin masih dalam keterpurukan. Tapi di sini seiring berjalannya waktu, kamu ada pelajaran yang bisa kamu ambil, intinya seperti itu. Kamu banyak belajar di tahun 19 ini atas segala permasalahan, segala kegagalan yang mungkin kamu hadapi beberapa waktu yang lalu. It's a good car. Ya, walaupun negatif, tapi semoga memang berakhir dengan membawa hal positif untuk kamu, menjalani kehidupan kamu di hari-hari, tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu berikutnya. Oke. Baiklah, kita akan coba lihat seperti apa perjalanan sepanjang tahun Pisces, 20 tahun 20 nanti. Pisces, perjalanan sepanjang tahun 20. Oke. King of Cups. Baiklah, ini sedikit tapi apakah seperti apa kartu pendampingnya. Ya. Oke. Baiklah. Saya melihatnya di sini karena kamu di sini sudah lebih bertambah dewasa. Karena sudah banyak belajar. Kamu di sini sepertinya menjadi seseorang yang tidak mudah terlena. Walaupun mungkin ada suatu kali nanti entah karena hal apa ada potensi di sini kamu mungkin akan membuat sebuah keputusan yang salah. namun tidak terlalu terlalu berdampak saya rasa untuk kamu di sini. Karena kamu seseorang yang mungkin sudah cukup lebih tegar daripada beberapa waktu yang lalu. Baiklah. King of Cups. Apakah ada akan ada cinta yang baru untuk kamu di sini? Apakah seseorang yang kamu tunggu tersebut akan kembali? Karena ada sebuah cinta di sini. Seseorang di samping kamu dalam bentuk semoga adalah sebuah komitmen dan di sini adalah sebuah keluarga. Sebuah keharmonisan keluarga, sebuah kemapanan keluarga. Apakah kalian akan mungkin rujuk? Rujuk? King of Cups. Oke. Sesuatu yang baru datang kepada kamu berhubungan dengan mungkin memang berhubungan dengan asmara ataupun bisa juga ini adalah keuangan. Ada kerjasama yang baru mungkin? ada cinta yang baru mungkin? Ataukah orang lama akan datang kembali kepada kamu? Banyak kemungkinan di sini. Yang pasti akan ada seseorang datang kepada kamu membuat kamu memberi apa ya? Membuat kamu ya ini berbentuk sebuah cinta yang ditawarkan. keuangan mungkin berhubungan dengan keuangan pula. Apa? Oke. This is a good card. Ada King of Cups dan ada Wind of Pentacles. Di sini tampak sepertinya kamu akan bertemu dengan kebaikan dalam hal keuangan, peningkatan mungkin dalam hal keuangan, kerjasama yang baru yang membuat keuangan kamu menjadi lebih baik, lebih stabil ke depan nanti. Dan dalam hal asmara pun di sini sepertinya entah apakah orang tersebut kembali ataukah memang ada orang yang baru yang akan datang kepada kamu dan sepertinya akan ada sebuah komitmen untuk kalian di sini. Masing-masing sudah cukup dewasa, masing-masing siap mungkin untuk menjalani kebersamaan. Oke. saling-masing mencintai, saling serius mungkin dalam berkomitmen, lebih serius dalam berkomitmen mungkin seperti itu. Oke. Kenapa ini ada sebuah kejenuhan? Baiklah, yang saya dapatkan di sini adalah mungkin kamu membutuhkan banyak masukan, mungkin sebelum kamu berkomitmen dengan orang ini, kamu membutuhkan banyak masukan dari orang-orang di sekitaran kamu, karena kamu takut ada kekecewaan terulang kembali. Oke, dan sepertinya orang-orang di sekitaran kamu, keluarga kamu, teman kamu, ini cukup memberikan support, memberikan pertimbangan, masukkan kepada kamu. Seperti apa Queen of Swords? Reverse di sini. Ya, mungkin bisa jadi karena kamu takut membuat keputusan yang salah, sehingga kamu mengkonsultasikan apapun yang akan kamu ambil dengan orang yang ada di sekitaran kamu. Bisa juga seperti itu Queen of Swords reverse di sini. Ya. The Fool. Kamu takut mengulang perbuatan salah kamu, kebodohan kamu di waktu yang lalu. Kamu lebih berhati-hati melangkah di sini. Baiklah. Dan sepertinya memang usaha kamu tersebut, kehati-hatian kamu tersebut mungkin berhasil di sini. Karena di sini ada kenyamanan, kebaikan, hasil kerja keras kamu menuai hasil yang memuaskan. Kestabilan secara personal. Oh. Oke. Akan mungkin bisa jadi kamu akan bertemu dengan orang yang baru atau mungkin balikan dengan orang yang kamu tunggu dalam hubungan yang lebih berkualitas. Di sini ada pernikahan, di sini ada keseriusan, di sini ada kehidupan yang lebih mapan. Congratulations. Dan temun di sana saya melihatnya berhubungan dengan kartu-kartu yang ada di sini. Kamu lebih berhati-hati dan lebih tidak mudah termakan oleh segala bentuk rayuan. Oke. It's a good card. Baiklah. Saya akan membuka untuk asmara di sini. Walaupun ini juga sudah terbaca asmara, tapi saya akan coba lihat untuk kamu mungkin yang masih sendiri seperti apa. asmara. Perjalanan untuk khusus asmara di sini. Oh. Baiklah. Mereka kartu-kartu ini saya rasa tidak terlalu jauh berbicara. Tidak terlalu banyak berbicara karena sudah diulas di atas tadi. Bahwa kamu di awal tahun yang lalu mungkin memang seorang yang masih belum dewasa. Mungkin seseorang yang tidak berhati-hati dalam berjalan dalam menentukan sesuatu jika dibalik seperti ini. Kamu kurang berhati-hati dalam keuangan mungkin banyak melakukan pemborosan mungkin atau semacam itu. dan kemudian di sini kamu dalam melakukan melangkah menentukan pilihan juga mungkin masih kurang dewasa masih mudah termakan bujuk rayu mungkin seperti itu temun di sini harapan di sana oke sebuah ketidakjelasan di sana hubungan cinta yang mungkin hanya just for fun mungkin seperti itu maka kamu semakin tumbuh dewasa di sini dan kamu di sini yang pada awalnya mungkin masih kekanakan-kanakan dalam urusan asmara kurang cermat dalam memilih pasangan karena kamu banyak belajar jadi di sini kamu lebih berhati-hati pada setiap orang yang menawarkan sesuatu yang indah kepada kamu mungkin sekarang belum karena kamu mungkin pasti berada di zona 19 tersebut tapi mungkin nanti di sepanjang tahun 20 mungkin kamu baru akan merasakan energi bacaan ini oke seperti apa tentang keuangan baiklah di sini pun kamu akan menjadi lebih berhati-hati dalam penggunaan keuangan ini yang saya rasakan ya karena mungkin di beberapa waktu yang lalu kamu terlalu royal terhadap pasangan kamu terlalu boros dalam pengeluaran di tahun berikut ini kamu bisa menjadi lebih berhati-hati dengan apa yang kamu miliki apakah itu pekerjaan apakah itu keuangan ataukah itu adalah pasangan oke baiklah sampai di sini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you selamat selamat Terima kasih.